Selamat sore, ketemu lagi di channelnya Maspor Channel yang selalu membahas mengenai kuliner tradisional dan tempat-tempat wisata Nusantara Hari ini Maspor rencananya mau menuju ke kota Solo, Jawa Tengah Dan Maspor akan melakukan review terhadap kuliner rumah makan Mbak Mito Prak Mbak Sri Yunani Yang ada di pusat kota Solo Yuk kita ikutin Sebelum melanjutkan menonton video ini Bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini Atau yang belum melakukan subscribe Tolong tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng Serta jangan lupa follow instagram saya yaitu Joko Purnomo Gika Terima kasih telah menonton Mbak Mito Prak Mbak Sri Yunani berada di Jalan Gatot Subroto Nomor 160, Ceyengan, Serengengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah Hari ini pada pukul 10 siang saya mendatangin Mbak Mito Prak Mbak Sri Yunani ini Dan saya bisa bertemu langsung dengan pemilik Mbak Mito Prak Mbak Sri ini Yaitu Ibu Sri Menurut informasi dari Ibu Sri Ibu Sri adalah keponakan dari Yunani Dahulu Ibu Sri ikut berjualan bersama Yunani Seiring perkembangan waktu kemudian Ibu Sri ini membuka warung sendiri Menurut Ibu Sri pada tahun 1990 Ibu Sri membuka warung di lokasi ini dengan menu masakan Jawa Plus gorengan dan makanan lainnya Kemudian pada tahun 2000 Ibu Sri memulai menambah menu andalan yaitu Bak Mito Prak Mbak Sri Dan sampai sekarang terkenal dengan nama Bak Mito Prak Mbak Sri Yunani Jam buka untuk warung di sini Dari jam 6 pagi sampai dengan jam 5 sore Untuk jam 6 pagi masih membuka menu yaitu Warung yang berisi makanan untuk sarapan Plus jajanan pasar Sedangkan untuk Bak Mito Praknya Mulai pukul 9 pagi Hari ini saya mencoba makanan yang ada di khas di sini Yaitu Bak Mito Prak Bak Mito Prak ini mirip makanan khas yang ada di Jakarta Yaitu Ketoprak Atau yang di Bogor yaitu Mie Bogor Bedanya kalau Ketoprak itu kuahnya dari sambal kacang Sedangkan untuk Mie Toprak di sini Kuahnya itu bening seperti kuah bakso Sedangkan isinya hampir sama Namun di sini lebih lengkap Karena terdiri dari 12 macam bahan makanan Yaitu ada kubis, toge, kacang, ada tahu, ada tempe, ada cakwe, sose solo, bak mie kuning, bihun, bakwan goreng, daging sapi, dan rambak Jadi benar-benar komplet, blit, 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 blit Kurih kaldu daging sapinya ini Kaldunya itu terasa sangat pas dan enak Sehingga saya bisa mengatakan Eco sangat Saya mulai menikmati dari Toprak Yunani ini Ini isinya gak tau-nya banyak banget Ini ada mie, kemudian ada tahu, ada daging, kemudian ada telurnya, kemudian ada kacang Jadi banyak banget ini Variasinya ada toge, ada 12 ya Hampir sama dengan Toprak di Jakarta Tapi bedanya ini kuahnya itu bening Jadi kuahnya kayak kuah bakso Kayak kuah bakso gitu Dan ini gak ada lontong ya Pokoknya semua kita makannya gak segini tadi Jadi kelihatan seger banget Teh hangat aja Teh panas Jelas Ais teh Di kondisi panas-panas kayak gini Jadi seger banget Kondisi panas tungkil ini ada susi solonya jadi hampir 12 item yang dicampur di satu porsi ini daging dagingnya bukan daging tempe ini ini baru dagingnya kalau bisa merasa kurang ini bisa nambah dikasih kecap ataupun ini ada sambal sambal kecap ini sambal kecap terus juga bisa ditambah untuk lebih dingin masih pak selesai sudah saya menikmati dari topra busri ini tadi dan menurut saya ini benar-benar direkomendasikan dan ini memang harga satu porsi dari bakmi topra ini adalah 20 ribu rupiah S-T S-T COVID-19, maka jangan lupa untuk melakukan 3M, yaitu mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer, memakai masker, ataupun selalu menjaga jarak.